Selamat datang ke sesi 15 menit hari ini. Selamat datang ke sesi 15 menit hari ini. Hari ini kita bahas tentang Australia. Karena kalian setelah mau ujian lalu liburan. Siapa tahu kalian waktu liburan bisa liburan ke Australia. Jadi bisa ketemu aku. Di background ini ada binatang khas Australia itu namanya Kola dan Kanguru. Dan juga inilah bentuk Australia. Dan benderanya seperti ini. Lalu alat khas Australia itu seperti bumerang. Dan acara televisi terkenal di seluruh Australia namanya High Five. Dan ini logo pemerintah Australia. Sebelum kita mulai, kita bahas tiga permainan hari ini. Yang pertama itu True or False. Terus kedua Guest the Location atau tebak tempatnya. Dan ketiga Guest the Work atau tebak katanya. Kita masuk ke ronde pertama True or False. Jadi saya kasih kalimat tentang pengetahuan Australia. Dan kalian coba tebak apakah ini benar atau salah. Oke, siap-siap ya. Pertama, English is the National Language in Australia. Inggris itu bahasa negara di Australia. Apakah benar atau salah? Tutor boleh jawab. Oke. Sampai situ. Oke, terima kasih. Ya, wah. Sampai ada contren di situ. Saya rizik acorat di situ. Oke, saya kasih jawabannya. Jawabannya adalah True. Karena di Australia banyak orang dari Eropa. Sama karena kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalian harus tahu bahasa Inggris dari Australia itu agak berbeda dikit dengan bahasa Inggris dari UK sama Amerika Serikat. Oke. Selanjut, pertanian kedua. Sydney is the capital city of Australia. Sydney merupakan ibu kota dari Australia. Benar atau salah? True or false? Ayo. Oke. False. Oh, false. Oke, cukup ya. Jawabannya adalah false. Yes. Sydney itu bukan ibu kota dari Australia. Ibu kota di Australia itu adalah Canberra. Nah, ini kamu lihat fotonya itu di kota Canberra. Bentuknya Canberra kayak gini. Oke, pertanyaan ketiga. Semua tempat di Australia mempunyai 4 musim. Yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Benar atau salah? Ayo. True. 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 Yang lain? True. Yang lain? True, Kak. Oke. True. Oke. Apakah betul? Jawabannya adalah false. Tidak semua tempat di seluruh Australia mempunyai 4 musim. Ada beberapa tempat khususnya di Australia bagian utara mempunyai 2 musim. Yaitu musim panas dan musim hujan seperti di Indonesia. Karena Australia terletak di bawah Indonesia, makanya mempunyai. Ada beberapa tempat dari Australia mempunyai 2 musim. Yaitu musim panas dan musim hujan. Kalau di sini punya 4, karena di bagian selatan. Oke. Mengerti ya? Kita lanjut ya. Pertanyaan keempat. Australian dollar is the currency of Australia. Mata uang Australia itu namanya Australia dollar. Benar atau salah? Benar, Kak. Benar. Yang lain? Oke. Sampai sini cukup ya. Jawabannya adalah? True. Ya. Karena kamu lihat di gambar ini mata uang Australia. Ini yang pecahan terbesar. Ini 100 dollar. 50 dollar. 20 dollar. 10. 5. Ini 2 dollar. 2 dollar sudah bentuk logam. Terus ini 1 dollar. 50 cent. 20 cent. 10 cent. Dan 5 cent. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini paling menarik sekali. Pertanyaan terakhir. Chris Hemsworth, The old actor of Avengers movie playing tour can speak Indonesian. Chris Hemsworth, seorang aktor yang pemain film aktor yang di film Avengers bisa berbisa bahasa Indonesia. Betul atau salah? Oh, 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 True, Benar, Benar, Benar. Benar, 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 Kenapa? Oh, Ada yang jawab, Ada yang jawab, True, Oke. Jawabannya adalah, True, Dia bisa berbicara bahasa Indonesia. Mau tahu buktikannya? Nanti saya akan kasih video kalau ada sisa waktu ya. Oke. Hooray. Terima kasih ini. Kita sudah selesai bermain ronde pertama. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang kita masuk ke ronde kedua, yaitu guest the location. Kita tebak tempatnya. Jadi saya kasih foto tempatnya. Oh, ya, ya. Andu kera bilang, Tom Holland pernah bilang. betul. Oke. Jadi saya kasih fotonya dan kalian coba tebak tempatnya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, saya kasih peta-peta Australia dulu. Nah, jadi di Australia itu terbagi jadi delapan negara bagian. Terus, yang pertama, Western Australia atau WA, ibu kotanya Perth, South Australia SA, ibu kotanya Adelaide, Northern Territory NT, ibu kotanya Darwin, Queensland atau QL, D, ibu kotanya Brisbane, New South Wales NSW, ibu kotanya Sydney, ya, saya tinggal di sini, Victoria VIC, ibu kotanya Melbourne, Tasmania TAS, ibu kotanya Hobart, dan terakhirnya The Australian Capital Territory atau A, C, T, ibu kota di seluruh Australia adalah Canberra. Oke. Apakah kita mulai? pertanyaan pertama, kalian bisa tebak ini tempatnya di mana? Ayo. Apakah di WA, Western Australia, atau NT, Northern Territory, SA, South Australia, Queensland, QLD, New South Wales NSW, Victoria VIC, atau The Australian Capital Territory, ACT atau Tasmania TAS? Ayo. Ya, kiri menjawab Sydney. Yang lain? Ayo. Sydney bukan, Kak. Dimana? Sydney, Kak. Sydney. Oh, Sydney. Oke. Sepertinya agak susah ya. Ini SAWS, Kak. Oke. Jawabannya adalah di Sydney. Ini nama tempatnya adalah Sydney Opera House sama jembatan Sydney di New South Wales. Iya. Ini tempatnya. Oke. Pertanyaan kedua. Ayo. Ini dimana? Ada Movie Work itu. Ayo. Dimana itu? Ayo. Gak apa-apa. Kalau kalian gak tahu sih, tempat aja coba. Ayo. Movie Work itu dimana ya? Apakah di Western Australia atau Northern Territory atau South Australia atau Queensland atau New South Wales atau Victoria atau Tasmania atau Australian Capital Territory. Ayo. Apa jawabannya? Ayo. Coba aja. Gak apa-apa. Aku tahu kalian belum kenal tempatnya tapi gak apa-apa. Coba-coba aja. Apakah di Western Australia? Oh, ada yang menjawab di Western Australia. Apakah betul? Apakah di White Queensland? Ayo. Oh, ada yang lupa. Oke. Gak apa-apa. Oke. Jawabannya adalah di Gold Coast di Queensland. Ini Movie Work ini tempat permainan yang hubungan dengan Scooby-Doo, ada Batman, ada Green Lantern. Aku pernah kesana. Seru banget pokoknya. Oke. Pertanyaan ketiga. Ayo ini di mana? Ada rumah-rumah, ada pasir. Ayo itu di mana? tebak aja. Ayo gak apa-apa. Tebak-tebak aja. Biar enggak buang waktu. Karena kita penuh. 15 menit saja. Darwin. Oke. Yang lain? Ayo coba tebak-tebak aja. Ayo. Apakah di Darwin? Oke. Yang lain? Apakah cuma dua orang yang gak tahu menjawab? Nautantale. Oke. Victoria. Oh, gak tahu jawab. Victoria. Apakah betul? Oke. Mari kita lihat jawabannya. Ini di Brighton, Victoria. Yang dekat kota Melbourne. Ini nama tempatnya adalah Brighton Bedding Bus. Jadi ini sebuah rumah, tapi itu tempat pemandian karena dekat pantai. Oke. Pertanyaan terakhir. Kalian paling suka lihat binatang-binatang kayak gitu. Itu di mana? Ayo. Coba tebak aja. Ayo. Itu di mana? Ayo. 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 Tasmania. Western Australia? Hmm. Apakah betul? Yang ini coba tebak. Teman-teman, tutor-tutor boleh coba menjawab? Loh. Gak bisa menjawab ya? Gak apa-apa tebak aja. Coba. Apakah di Northern Territory? Atau Queensland? Atau Victoria? Atau di Tasmania? Mungkin bisa sih. Atau di pasir-pasir bisa juga sih. Karena Australia itu sebagian besar itu bentuk gurun. Ayo. Gimana itu? Oke. Kayaknya gak ada yang bisa menjawab. Yaudah. Saya tampilkan jawabannya. Jawabannya ini di Perth, Western Australia. Itu nama tempatnya Rockness Island. Itu binatang koka. Karena binatang koka hanya tinggal di daerah Perth. Jadi ini gak hanya empat tempat itu tapi ada beberapa banyak tempat di banyak tempat hiburan di Australia. Ada yang pingwin bisa lihat ikan bisa lihat buaya bisa lihat alam ini banyak jenisnya ada ke Museum Science. Oke. Hooray. Kita selesai ronde dua. Yeay. Sekarang kita masuk ke ronde tiga. Just the world. Jadi saya di ronde ini saya kasih kata-kata Dowel, Australia dan kalian coba tebak artinya. Oke. Pertanyaan pertama. Good day. Good day. Apa artinya? Good day. A. How are you? Apa kabar? B. See you later. Sampai jumpa. C. Nice weather. Cuacanya bagus. D. Hello. Halo. Apakah artinya? Good day. Good day. Sherry menjawab B. Kiri menjawab C. Skri menjawab B. Yang lain? Ayo coba tebak. Anugrah bilang B. Cinta bilang D. Oke. Cukup ya. Oke. Terima kasih semuanya yang telah menjawab. Jawabannya adalah D. Hello. Jadi kalau kalian ketemu orang Australia kalian harus bilang Good day. Good day Amanda. Good day Leah. Good day Renata. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Break key. Break key. Apa tindak break key? A. Breakfast. Sarapan pagi. B. Bread. Roti. C. Break up. Putus cinta. D. Break. Tata. Atau istirahat. Ayo. Apa yang jawabannya? Ada yang jawab C. Ada yang jawab D. Ada yang jawab A. Banyak yang jawab A. Oke. Jawabannya adalah A. Breakfast. Karena ini kan agak panca. Jadi orang Australia suka singkatin break tanpa key. Jadi break key. Itu artinya sarapan pagi. Oke. Pertanyaan ketiga. Alvo. Alvo. Apa tindak Afro? A. Afro. Rambut. Riting. B. Avocado. Buat apokat. C. Afternoon. Siang. Atau D. Surf. Layanan. Layanan. Ada yang jawab C. Yang lain? Ada yang jawab C. Kiri yang jawab C. Yang lain? Ada yang jawab C. Yang lain? Oke. Cukup ya. Jawabannya adalah C. Afternoon. Jadi Arvo. Afternoon. I have break key in the morning and I have my own lunch in the arvo. Gitu. Pertanyaan keempat. Barbie. Barbie. Apa artinya? Barbie. A. Barbie doll. Boneka Barbie. B. Barbecue. Ya, barbecue yang. C. Barbie movie. Yang film movie. Atau D. Tempat mangkas. Ayo, jawabannya apa? Ada Enes jawab B. Kiri jawab B. Nadine jawab B. Cinta jawab C. Oh, Anugrah bilang bingung antara A sama C. Yang lain? Barbie. Oh, oke. Jawabannya adalah barbecue. Ya, maaf ya. Karena ini sudah overtime di sini. Ya, jadi pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Satu lagi. Ini apa jawabannya? Ayo. Ini jadi makanan apa ini? Sugar bread, colorful bread, atau rainbow bread, atau fairy bread. Oke, jawabannya adalah cukup. Jawabannya adalah very bread. Ya, jadi karena makanan warna-warna ini namanya beri. Oke, jadi nggak hanya kata-kata-kata selengkit, kata-kata O, tapi juga banyak sekali kata-kata kau dari Australia. Dan ini pengertiannya. Oke, terima kasih telah hadir di Saksimewesni dan saya. Juga terima kasih kepada teman yang telah membantu. Dan jika kalian mau ke Australia, ngubungi aku supaya bisa bisa oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wah. Oke, thank you, Kak Aaron. Makasih udah ngajarin kita banyak banget tentang Australia nih. Mungkin kita next-nya masih bisa ngebahas Australia lebih lagi kali ya, Kak. Tapi makasih banget. Jadi banyak banget nih pengetahuan tentang Australia yang bertambah. Nah, karena udah kita udah belajar tentang Australia, sekarang kita lanjut nih belajar ke pelajaran. Seperti biasa, kita akan masuk ke breakout room. Jadi teman-teman pastiin untuk rename dulu ya. Jadi kalian bisa masuk ke breakout room langsung. Dan kalau misalkan nanti kalian belum di-assign ke breakout room, kalian cuma perlu rename aja dan tunggu ya. Nanti pasti di-assign. Gitu ya semua. Makasih dan semangat. Oke, langsung masuk. Uk. Uks.